Hari ini pelari dari bareng Run Road to Indonesia International, melakukan giat fun run di acara Car Friday kawasan Sudirman pagi tadi. Dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, pelari start dari FX Sudirman dan finish di Sarina, Tamrin, Jakarta Pusat. Salah satu pelari gunung Febi Sofia mengikuti acara fun run yang digelar pagi ini, untuk kemanasan jelang internasional maraton di Bali pada tanggal 26 Juni tahun 2022. Ia menceritakan kisah menjadi pelari gunung, bagaimana fisik harus dipersiapkan dengan baik, pola makan yang teratur hingga peralatan yang harus dibawa. 30 km itu laku saya di Norwegia. Kemudian kalau untuk di Indonesia sendiri, saya pemegang dua rekor muri. Salah satunya adalah berlari di dalam rumah sejauh 42 km, kemudian berlari di atas treadmill sejauh 100 km. Kalau lari di atas gunung kayak gitu tuh, kendalanya apa sih? Ada persiapan apa aja selain fisik ya segala macem gitu? Iya, fisik yang paling utama, kemudian logistik makanan, pakaian yang digunakan, karena kan itu kalau gunungnya di luar negeri, biasanya jauh lebih teknikal dan cuacanya juga berbeda gitu. Oh iya benar. Terus kita ketemu salju, jadi kadang baju pun, jaket pun harus yang digunakan yang benar-benar windproof mungkin, atau waterproof. Oke, untuk selanjutnya gimana untuk ajakan di acara nanti di Bali, tanggal 26 nanti? Iya, saat itu saya sedang berlari untuk lomba lari selanjutnya, yaitu di Indonesia International Marathon di Bali, tanggal 26 Juni 2022. Nanti di sana saya akan berlari half marathon. Oke, dan itu aja.